Terima kasih. Kok bisa kurus? Ternyata dia mengurangi makan makanan karbohidrat seperti nasi selama setahun belakanganku. Setahun lama juga ya. Dan sekarang porsi makan dia udah gak banyak lagi seperti setahun yang lalu yang ketika saya ketemu dia. Yang ini saya tanyakan, memang porsi makan itu bisa mempengaruhi lambung kita ya? Kok bisa seperti kasus teman saya tadi? Terima kasih. Hmm, rani kayaknya saya bukan ahlinya deh. Tapi baiklah, coba kita jawab ya. Pernyataan ini pernah diteliti oleh American Journal of Clinical Nutrition. Para peneliti di sana menemukan kalau sejarah pasien obesitas yang menjalani diet dapat mengecilkan kapasitas lambung mereka sampai 27% dalam 4 minggu. Selama periode melakukan diet, makanan mereka dibatasi hanya sebesar 600 kalori per hari. Atau sepertiga dari porsi harian. Jadi gini ya Ran, sebenarnya ini bukan kasus yang pertama. Udah sering banget saya mendengar kasus seperti ini. Banyak teman saya yang gemuk terus tiba-tiba kurus dengan diet. Karena sekarang kan diet macam-macam ya. Cuma kalau dari artikel yang pernah saya baca, lambung kita itu manusia itu elastis. Bisa membesar, bisa mengecil, itu pengetahuan saya. Tapi coba kita tanya ekspert ya. Kapasitas lambung setiap orang itu beda-beda. Tapi yang penting, isi lambung itu kita harus tahu. Ada makanan, ada air, ada udara. Nah lambung akan terasa kenyang. Kalau lambung kita itu dua per tiga terisi air dan makanan. Sepertiga tetap ada udara. Itu udah timbul rasa kenyang. Sehingga pada waktu kita ngisi makan lebih banyak lagi, si udara akan terdorong ke atas. Makanya orang kalau kekenyang suka sendawa, keluar angin. Karena itu. Jadi lambung itu dia, besar kecilnya si lambung tergantung kebiasaan kita. Makan. Itu tadi jawaban dari ahli. Dengarkan baik-baik ya teman-teman. Cuma saya agak sedikit penasaran nih. Sebenarnya kapasitas lambung itu sama enggak ya? Saya jadi pengen membuat sedikit sosial eksperimen. Dan kira-kira nih kalau saya ngajak makan nih. Mana yang makannya lebih banyak ya? Kita lihat yuk. Jadi untuk makan siang biasanya aku bawa bekel dari mama. Dan untuk menu kali ini ada bistik daging sapi dan tahu. Dan juga sup. Biasanya aku kalau habis makan siang, pasti selalu ngemil dulu. Nah, ini kebetulan ada kritik. Sekali ini aku makan siang dibawakan sama pacar. Biasanya sih makan enggak habis ya. Tapi kita lihat aja. Karena aku mau makan dulu. Menunya ada ayam, tahu, sama tempe. Selamat makan ya! Ya, makannya enggak habis. Tadi sih pacar aku juga bawain coklat. Aku emang kayak gitu. Jadi makannya suka enggak habis. Tapi ngemilnya banyak. Makan coklat dulu ya. Aku mau makan siang. Kali ini aku makan siang pakai sambal goreng kentang, semur daging, dan sayur. Kebetulan aku kalau makan selalu habis. Nih, aku mau habisin makanan aku. Dan kalau habis makan, aku jarang banget buat ngemil-ngemil lagi. Menu makan siang saya kali ini tentang balado dan ayam jamur. Biasanya aku kalau selesai makan itu emang selalu habis. Dan ini suatu kantor yang aku. Dan aku pengen suka banget snack rumput lawat ini. Jadi selesai makan aku biasanya suka ngel. Orang kurus yang makannya banyak tapi dia tetap kurus, itu ada faktor lain. Bukan cuma faktor lambung. Lambung itu baru faktor memberikan impuls ke otak. Saya kenyang, saya lapar. Salah satu. Tapi ada faktor lain. Apa? Pembakaran. Metabolisme. Kalau orang yang makannya banyak dia tetap kurus, berarti metabolisme dasar tubuhnya itu tinggi. Apa itu basal metabolisme? Waktu dia tidur, terjadi pembakaran bahan-bahan makanan. Ada orang yang basal metabolisme rate-nya rendah. Artinya waktu tidur pembakarannya rendah. Nah, orang yang basal metabolisme rate-nya rendah, itu punya kecenderungan gemuk. Artinya waktu dia makan agak banyak, karena dibakarnya sedikit, dia akan disimpan. Tapi kalau pembakarannya tinggi, dia makan banyak, dirubah jadi tenaga. Tidak disimpan. Dia tetap kurus. Ayo, siapa yang sudah kangen dengan suara partner kesayangan aku? Om Mobi tentunya. Nah, Om Mobi akan kasih kalian tips bagaimana membuat menu brunch. Apa ya tipsnya? Kita lihat aja. Ah, ini dia. Brunch. Gabungan kata breakfast dan lunch. Sarapan dan makan siang. Adalah makan jam tanggung. Menjelang siang, namun istilah ini juga bisa dipakai untuk makan makanan sampai dengan jam 3 sore apabila belum sarapan. Istilah penggabungan sarapan dan makan siang ini juga biasanya dipakai untuk orang yang hobi makan, yang selalu gagal diet. Ngakunya belum sarapan, tapi sebenarnya sudah untuk alasan makan lagi, karena sudah terlanjur lapar. Menu brunch, biasanya terdiri dari jenis makanan yang tidak terlalu berat, tapi juga bukan snack, yang biasa dibuat untuk cemilan. Jadi, bukan hanya jam tanggung, tapi juga porsi yang tanggung. Beberapa menu brunch ini antara lain berupa makanan yang manis dan juga bisa makanan yang gurih. Misalnya, burger, sandwich, atau pancake. Nah, kalau menurut temannya Mbak Ogi, yang merupakan ahli gizi namanya Jensen Ongko, kita harus pilih menu makan yang sehat, tidak dalam porsi yang banyak. Kita bisa memilih salah satu makanan favorit kami, yaitu gado-gado. Kemudian bisa juga olahan telur dan ayam yang dibakar. Jangan yang digoreng, ya memang digoreng itu lebih enak. Tapi faktanya yang enak-enak tidak terlalu menyehatkan. Kemudian buah, seperti semangka, dan air putih yang menurut kami enak dan sehat. Carilah menu yang mengandung sumber karbohidrat, protein, sayur, dan lemak. Tapi lemaknya banyak-banyak. Kombinasikan sumber makanan tersebut jadi suatu menu yang sesuai untuk kebutuhan kita. Jensen menekankan, melengkapi menu brunch dengan konsumsi buah dan air yang cukup. 2-3 gelas, atau mungkin lebih. Minum air putih itu baik, walaupun bisa membuat Anda mondar-mandir ke toilet. Anda juga bisa memilih setengah potong pepaya, 1 buah pisang, 1 potong melon, 1 buah apel, 1 buah jeruk, atau setengah potong semangka. Lalu, apabila masih belum bisa memuaskan perut Anda dan kita masih mau menikmati brunch yang sedikit lebih berat, bagaimana caranya. Anda bisa memilih nasi timbel komplit dengan ayam dan tempenya yang dibakar. nah, ini kalau masih belum puas juga perutnya, Anda sebaiknya sering berdiri di atas timbangan dan mengacah, agar buat Anda yang overweight, menyadari bahwa Anda itu gendut. itu informasi yang mudah-mudahan bisa menambah wawasan kalian, menghibur, dan juga bisa bermanfaat ya buat kalian semua. Terima kasih, sudah 30 menit, terasanya saya harus pamit ya teman-teman. Kita akan ketemu lagi di episode pre-cred, oke? Setiap Senin sampai Jumat, jangan lupa tonton terus Wonder Food jam 2 siang, hanya di NET. bye-bye.